Halo apa kabar? Sehat kan? Oke kali ini saya akan merangkum alur cerita dari sebuah film yang berjudul The Trimorse Film ini mengisahkan tentang beberapa penduduk di kota kecil di Nevada yang terjebak oleh monster bawah tanah Oke sebelumnya terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe dan bagi yang belum jangan lupa support channel ini dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya Oke mari kita masuk ke intronya Valentin MCQ dan Earl Bassett adalah tukang yang bekerja di perfection Nevada sebuah pemukiman terkecil di pegunungan Sierra Nevada Mereka akhirnya berpikir untuk mencari pekerjaan yang lebih bagus Dalam perjalanan mereka bertemu dengan seorang wanita cantik bernama Rohan Dibet Seorang mahasiswi pasca serjana yang melakukan tes seismologi yang dalam bahasa Yunani berarti getaran atau goncangan pada bumi Singkat cerita, bosan dengan pekerjaan mereka akhirnya berpikir untuk pergi ke Brisbane kota terdekat Saat dalam perjalanan mereka menemukan mayat penduduk lain bernama Edgar Dims yang bertinggal di atas menara listrik Jumbalos adalah seorang dokter mengatakan bahwa Edgar meninggal karena dehidrasi Di sisi lain makhluk yang tidak terlihat membunuh seorang gembala bernama Fred dan kawanan dombanya Ketika melihat keanehan di tempat tersebut Fal dan Basit berhenti untuk melihat apa yang telah terjadi Mereka dibuat kaget ketika menemukan kepala Fred yang terpenggal Lanjut cerita, mereka akhirnya percaya bahwa seorang pembunuh berantai sedang berkeliaran Mereka pun memberi tahu kepada dua pekerja konstruksi jalan Namun kedua orang tersebut mengabaikan peringatan Fal dan Basit Dan mereka akhirnya pun terbunuh Ketika sampai di kota asal mereka akhirnya menceritakan apa yang telah mereka lihat Fal dan Basit mencoba mencari bantuan tetapi menemukan saluran telepon mati Mereka akhirnya memutuskan ke Bixby untuk melaporkannya kepada polisi Namun dalam perjalanan mereka terhambat oleh longsoran bebatuan Di sana mereka melihat petugas konstruksi jalan tadi telah tewas Mereka pun memutuskan kembali lagi ke Nevada Di luar dugaan makhluk mirip ular membungkus dirinya di sekitar poros belakang mobil mereka Sesampainya di kota mereka pun dibuat kaget setelah melihat binatang yang mirip ular tersebut Singkat cerita sepasang suami istri sedang ngobrol Tak lama kemudian lampu yang menerangi mereka malam itu tiba-tiba sejak padam Dan sang suami pun bergegas memeriksa generator tersebut Ketika sampai di tempat penyimpanan generator ia kaget karena generatornya tertelan ke dalam pasir Tiba-tiba sebuah bongkahan terpental keluar dari dalam tanah Karena penasaran ia pun mencoba mencari tahu benda tersebut Sempat dilarang oleh istrinya namun Jin tetap pada kemauannya Akhirnya ia pun terbunuh oleh cacing besar tersebut Merasa panik dengan keadaan tersebut Sang istri pun berlari dan masuk ke dalam mobil Namun naas baginya mobil dan dirinya pun tertarik dan tenggelam ke dalam tanah Karena satu-satunya jalan telah terblokir oleh longsoran bebatuan Val dan Basit memutuskan untuk menggunakan kuda menuju ke Bisby untuk meminta bantuan Mereka pun mampir sejenak di tempat penginapan dokter Namun mereka tidak menemukan seorang pun Karena melihat situasi yang semakin mengerikan Mereka akhirnya melanjutkan perjalanan Namun ketika dalam perjalanan Kuda yang mereka tunggangi seolah-olah memberontak dan tidak mau berjalan Tiba-tiba si ekor monster mirip cacing besar Dengan banyak lidah menyerang dan membunuh kuda tersebut Merasa tidak mampu membunuh monster dengan senapan yang mereka miliki Mereka akhirnya memutuskan berlari dan monster tersebut pun mengejar mereka Pengejaran berakhir ketika monster itu menabrak dinding beton saluran air lalu mati Tak lama dari itu mereka dikejutkan oleh Ronda Masih sui yang telah mereka jumpai beberapa hari sebelumnya Dari pembacaannya ia menyimpulkan bahwa masih ada tiga cacing lain di daerah tersebut Mereka akhirnya memutuskan untuk menuju mobil rohan dan meninggalkan tempat tersebut Namun pergerakan mereka diketahui monster tersebut Merasa hari semakin senja Val akhirnya memastikan kebaraan monster tersebut Dengan menggunakan sepotong kayu ia mencoba memukul kana dan ternyata monster ikum masih setia menunggu mereka Merasa terperangkap mereka akhirnya memutuskan bermalam di tempat itu Pagi harinya Val sekali lagi memastikan monster tersebut masih ada atau enggak Dan ternyata monster tersebut masih juga ada di tempat itu Ketiganya kemudian menemukan beberapa tiang yang dibuang Dan menggunakannya untuk melompati beberapa batu besar di sekitarnya Untuk mencapai mobil milik rohan lalu melarikan diri dari makhluk itu Setelah ketiganya kembali ke kota mereka menceritakan pengalaman kejadian mereka Ketiganya menduga bahwa makhluk itu memburu mangsanya dengan mendeteksi getaran tanah Dan ternyata digel mereka benar Karena tiba-tiba monster tersebut sudah berada di tempat mereka Dan hendak mangsa seorang bocah Mereka pun lari berhamburan untuk mengelamatkan diri Ketika sedang berlari rohan terjatuh karena menabrak kawat duri Dan dengan segiok Val datang dan menolong dirinya Ketika sedang mengobati luka rohan tiba-tiba makhluk tersebut muncul dari dalam tanah Dan membunuh pemilik toko tersebut Val dan Basit akhirnya memutuskan menuju ke atap bangunan sedangkan rohan berlari menuju sebuah menara tampungan air Dan penduduk lainnya mencari perlindungan masing-masing Tak lama setelah itu sebuah mobil melintasi wilayah tersebut Mereka adalah Bert dan istrinya yang merupakan salah satu keluarga penduduk di kota tersebut Dengan susah payah Val mengambil telepon dan menghubungi mereka Akan meninggalkan ruang bawah tanah dan segera naik ke atap rumah Di saat itu istri Bert mengolah sesuatu yang menimbulkan getaran Seketika itu juga monster tersebut berbalik arah menuju ke rumahnya Bert Tak lama kemudian monster misterius tersebut menerobos masuk dan menyerang mereka Setelah sekian banyak tembakan monster tersebut pun mati Bert akhirnya menghubungi file dan mengatakan bahwa mereka telah membunuh monster tersebut Setelah membunuh satu cacing monster Masih terpisah dua cacing monster lainnya Kedua monster tersebut mulai menyerang fondasi bangunan Memporak-porakkan bangunan-bangunan lainnya Dan menghancurkan bahan mobil mirip Bert Sama mangsa salah satu penduduk mereka Menyadari bahwa mereka harus meninggalkan kota Miguel mengalihkan perhatian para monster Dengan menjalankan sebuah traktor kecil tanpa pengemudi Dan dengan cepat file berlari menuju ke sebuah truk loader Sebelum mencapainya traktor kecil tersebut terbalik Seketika itu juga monster tersebut berbalik arah menuju file yang sedang berlari Karena keadaan tidak memungkinkan Rohan akhirnya berteriak dan meminta file berhenti berlari Serta berusaha tenang di tempat Mereka akhirnya mengalihkan perhatian monster tersebut dengan teriakan Rohan lalu mematakan pipa dan membiarkan air menyemprot ke tanah Ide tersebut berhasil dan monster itu bergegas menuju ke tempat dimana Rohan berada Dan endak memangsanya Seketika itu juga file berlari menuju truk loader Mereka akhirnya satu persatu masuk ke dalam truk loader Serta Bert dan istrinya masih sibuk meracik bom Karena keadaan tidak memungkinkan Hal akhirnya memaksa Bert dan istrinya segera melompat dan meninggalkan tempat tersebut Dalam perjalanan mereka melihat sebuah semburan abu dari dalam tanah Tanpa mereka ketahui kedua cacing monster tersebut sepertinya membuat jebakan Akhirnya truk loader yang mereka tumpangi terjerumus dan masuk ke dalam lubang Bert akhirnya membakar dan melempar bom hasil racikannya untuk mengusir monster tersebut Dan dengan sigap mereka berlari menuju sebuah batu besar dan berlindung disana Karena merasa tidak memiliki sesuatu untuk menyelamatkan diri Bert akhirnya memarahi file karena memaksa dirinya untuk pergi bersama mereka Setelah sekian jam berlindung tanpa ada kepastian datangnya pertolongan Basit akhirnya memiliki ide Ia mengikat bom pada seutas tali dan memancing monster tersebut Dan ide mereka pun berhasil membunuh salah satu monster Trik yang sama juga mereka pakai untuk membunuh satu monster tersisa Namun usaha mereka gagal karena monster tersebut menyembur kembali bom tersebut Dan jatuh persis di atas tas tempat bom-bom lainnya disimpan Val, Basit, dan Rohan yang terpental ke tanah mencoba berlari menuju bebatuan Namun mereka terpaksa berhenti karena monster sudah berada persis di depan mereka Bukannya meledakan bom, Val malah berlari dan memasak kedua temannya juga harus berlari Dan mereka pun berhenti di sebuah tebing tinggi Lalu membakar dan melempari bom ke arah monster tersebut Namun lemparan file terlalu jauh dan monster itu lolos dari ledakan bom Dan dengan bodohnya monster tersebut menerobos tebing Dan mati hancur berteping-teping Hingga cerita kelompok itu kembali ke kota mereka Sementara Basit meminta Val untuk mengunggupkan perasaannya pada Rohan sebelum perpisahan Dan filmnya pun berakhir Oke sekian saja rangkuman alucentera film Trimorse Salah satu hal yang bisa saya petik dari film ini adalah Segala kesulitan bisa kita lalui ketika kita mampu menyatukan ide Dan selalu kompak untuk bekerjasama Oke sekian dan terima kasih Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax